Anda kembali menyaksikan debat pambungkas calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Baluku 2024 pada sesi kali ini, pendalaman visi dan misi khusus untuk para calon wakil gubernur. Metode yang saya akan digunakan untuk segmen ini, saya akan kembali mewakili mengambil bola subtema dan poin pertanyaan untuk para calon wakil gubernur. Di segmen ini calon wakil gubernur nomor 3 yang akan mendapatkan giliran menjawab pertama. Baik, saya akan ambil bola subtema, huruf D. Huruf D adalah pemanfaatan sumber daya pertambangan untuk kesejahteraan. Selanjutnya saya akan ambil bola poin pertanyaan huruf B, D, dan B. Baik, saya akan langsung mengambil bola amplop pertanyaan huruf D, B. Baik, sudah sesuai Bapak Ibu hadirin sekalian, masih tersegel rapat dan kami jamin kerahasiannya. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor 3, hanya kami bacakan satu kali, mohon disimak dengan baik. Sumber daya pertambangan yang berlimpah seharusnya memiliki korelasi dengan pembangunan manusia. Sementara fakta di Provinsi Baluku, indeks pembangunan manusia IPM pada tahun 2023 terbasuk 10 terendah di Indonesia dengan nilai 72,75, sedangkan indeks keterbukaan informasi publik IKIP tahun 2024 adalah 59,13, di mana hal itu termasuk kategori buruk. Pertanyaannya, jika terpilih bagaimana program saudara dalam mendukung sumber daya pertambangan yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia, serta pemanfaatannya tetap mematuhi prinsip good governance yang bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Waktu Anda, calon wakil gubernur nomor 3, 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Sumber daya alam di bidang pertambangan memang perlu digarep, tapi ada prinsip-prinsip yang perlu dipatuhi. Masalah lingkungan adalah hal yang mendapatkan prioritas, kemudian keterlibatan tenaga kerja lokal itulah adalah hal yang diharapkan bisa menekan angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Semua aturan regulasi itu harus bisa diterapkan secara ketat, sehingga menekan potensi terjadi korupsi. Meningkatkan sumber daya manusia juga melibatkan para investor yang bergerak di semua bidang, termasuk dengan bidang pertambangan itu sendiri. Bahwa mencerdaskan kehidupan masyarakat, teristimewa masyarakat-masyarakat lokal, di sekitar perusahaan di mana pertambangan itu beroperasi, dia memiliki tanggung jawab sosial untuk juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan memanage potensi pertambangan ini secara baik, kita berharap mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kecerdasan masyarakat di lingkungan itu sendiri. Terima kasih. Kami hanya menambahkan apa yang tadi sudah ditegaskan oleh saudara calon wakil gubernur nomor 3, bahwa sesungguhnya sumber daya alam di Maluku ini cukup berlimpah. Satu hal yang sering terjadi persoalan di lapangan ini, akibat dari partisipasi masyarakat adat ini tidak dilibatkan secara baik. Kenapa? Karena masyarakat adat ini selalu memegang hak ulayat, ini harus dilibatkan dalam memutuskan. Sehingga masyarakat ini bisa terlibat baik dari sisi permuat, dari sisi tenaga kerjanya, dari sisi memberikan haknya kepada pengguna perusahaan dan lain-lain. Ini sekaligus untuk sumber daya manusia, apalagi kalau saya dan Pak Jar terpilih sebagai calon gubernur dan wakil lor Terpilih, maka pendidikan fokasi terhadap anak-anak kita berdasarkan sumber daya yang ada di Maluku. Katakanlah untuk minyak di Serra Bagian Timur, maka pendidikan fokasi terhadap perminyakan yang bisa dicepu di mana-mana, sehingga tenaga kerja kita juga siap. Yang pasti bahwa perusahaan juga tidak mau rugi, perusahaan mau menang, mau untung. Kita harus siap tenaga kerja sekalian siap untuk... Mohon maaf, waktunya sudah habis, Bapak. Kami persilahkan untuk calon wakil gubernur nomor 2 untuk menanggapi waktu Anda satu menit, silahkan. Pemanfaatan daripada pembangunan pertambangan yang pasti memiliki aspek positif, tapi juga ada aspek negatif yang harus kita kembangkan ke depan pertambangan yang ramah lingkungan, ilegal dan juga memberikan fahedah bagi masyarakat adat dan juga bagi pemerintah daerah. Yang disayankan saat ini, contoh soal di Pulau Buru pertambangan ilegal sudah dilarang oleh Gubernur Maluku, juga dilarang oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi pada saat berkunjung ke sana, tetapi aktivitas penambangan ilegal itu masih berlansung. Dan ini harus kita hentikan untuk pemempaatan kesetaraan masyarakat ke depan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kini giliran calon wakil Gubernur nomor 1, saya akan memilih secara acak bola subtema pertanyaan. Baik, huruf F adalah pengelolaan sektor perikanan pertanian, dan ketahanan pangan. Selanjutnya saya akan memilih bola poin pertanyaan, huruf B, F, dan B. Baik, saya akan ambil amplop pertanyaan F dan B. Sudah sesuai? Bapak Ibu hadirin sekalian? Masih tersegel rapat. Saya akan bacakan pertanyaan untuk calon wakil Gubernur nomor 1, hanya satu kali, jadi bohon disibak dengan baik, Bapak. Provinsi Maluku memiliki luas lautan kurang lebih 93%, sedangkan luas daratan hanya sebesar kurang lebih 7%. Pertanyaannya, jika terpilih, bagaimana strategi yang Anda lakukan untuk mengelola sumber daya perikanan di Laut Maluku dan juga sumber daya pertanian di pulau-pulau kecil agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kemandirian bangsa melalui suasembada pangan. Waktu Anda 1,5 menit, silakan. Baik, terima kasih. Sesuai dengan program unggulan tim JARMK, bahwa perikanan, sumber daya alam perikanan ini cukup berlimpah ruah. Selama ini belum digunakan sejak maksimal mungkin. Padahal sesungguhnya, kalau bicara tentang kunci perikanan meluku, ini adalah emas biru buat kita orang meluku. Cuma persoalan selama ini, infrastruktur perangkapannya, kemudian permodalnya, kemudian ditambah dengan transportasi antar pulau-nya tidak digunakan secara baik. Apalagi selama ini, bantuan-bantuan perikanan yang sudah diberikan kepada masyarakat, daya tangkap masyarakat lewat daya tangkap transportasi timur, ini tidak bisa didampingi dengan pendamping yang baik. Sehingga diberikan, habis itu selesai. Dijual kadang-kadang, tapi tidak bisa dibanfaatkan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Justru karena itu ke depan, kalau kami terpilih nanti, bantuan perikanan yang diberikan kepada masyarakat, diikuti oleh pendamping, diikuti oleh bimbingan, sehingga dana ini yang diberikan, bantuan yang diberikan itu bisa dimanfaatkan dalam rangka mendorong tingkat pendapatan masyarakat. Untuk masyarakat di petani di pulau-pulau kecil, tentunya rumput laut dan lain-lain. Kalau kita mau lihat seperti di Maluku Tenggara, di MBD, Luang, Luang itu, rumput laut itu hampir setiap hari. Dan itu yang selama ini digunakan untuk bisa menelukkan anak-anak perindikan di luar negeri dan lain-lain. Bayangkan sampai ke luar negeri, rumput laut bisa digunakan. Tapi kok kenapa tidak bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah? Pemerintah daerah provinsi berkeunangan itu. Waktu habis, Bapak. Selanjutnya kami persilahkan untuk calon wakil gubernur nomor 2 untuk menanggapi waktu Anda 1 menit. Silahkan. Terima kasih, Mbak Moderator. Maluku memiliki 3 WPP. Yang pertama, Laut Aru. Yang kedua, Bandar. Dan yang ketiga, Laut Serang. Kontribusi ikan dari ketiga WPP itu adalah sepertiga untuk nasional. Tetapi apa yang kita dapatkan? Siro. Untuk itu ke depan, kita harus jadikan laut. Itu tidak saja kita ekspor mentah-mentah atau dicuri mentah-mentah keluar. Tapi saatnya Maluku harus membangun hilirisasi supaya merubah yang tadinya bahan mentah menjadi bahan jadi. Presiden SBA sudah membuat Maluku sebagai lumbung ikan nasional dan Pak Jokowi sudah mengimplementasikan itu pada Ambon Newport untuk apa? Untuk membuat yang namanya bahan baku untuk menjadi bahan jadi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan untuk calon wakil gubernur nomor 3 untuk bisa menanggapi waktu Anda 1 menit. Silahkan. Hilirisasi adalah keharusan. Makanya kita butuh Ambon Newport dan lumbung ikan nasional. Memang gubernur sebelumnya belum mengoptimalkan. Besok akan kita optimalkan. Pelabuhan-pelabuhan pendaratan kolostore di kabupaten kota di mana potensi ikan itu banyak harus ada. Kita butuh hilirisasi karena produk turunan daripada ikan dan rumput laut itu banyak. Lalu kemudian nelayan pendidikan fokasinya kita tingkatkan. Kita beri akses terhadap permodalan sehingga bisa meringankan beban operasional yang selalu dipikul oleh para nelayan. Yang perlu saya tegaskan lagi bahwa investasi di bidang kelautan dan perikanan itu padat modal dan karena itu kita membutuhkan pihak swasta dan intervensi dari pemerintah pusat. Sekian, terima kasih. Baik. Kini giliran untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 saya akan memilih secara acak bola subteba pertanyaan. Baik. Huruf E. Huruf E adalah pembangunan pariwisata industri kreatif dan penguatan ekonomi lokal. Selanjutnya saya akan ambil bola poin pertanyaan huruf A, E, dan A. Baik. Saya akan langsung ambil amplop pertanyaan huruf E dan A. Sudah sesuai Bapak Ibu hadirin sekalian. Masih tersegel rapat dan kami jamin kerahasiannya. Ini pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Mohon disimak. Provinsi Maluku. Menurut rancangan RPJPD 2025-2045 memiliki kontribusi PDRB pariwisata bahari sebesar 6,52 persen. Angka tersebut jauh dari optimal. Sementara Maluku memiliki beragam potensi destinasi wisata yang dapat dikembangkan menjadi potensi daya saing pariwisata yang kompetitif dan diharapkan dapat berdampak bagi industri kreatif dan penguatan ekonomi lokal terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. Jika terpilih bagaimana strategi Anda dalam pembangunan sektor pariwisata serta menjawab problem dimaksud. Waktu Anda menjawab, satu setengah menit, silakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, banggalah kita sebagai anak-anak Meluku karena kenapa kita memiliki berbagai potensi laut darat maupun juga udara. Dalam aspek pariwisata, kita memiliki wisata alam, wisata bahari, wisata sejarah, wisata budaya dan kuliner serta agroindustri yang tersebar di sebelas kabupaten dan kota. Hal-hal yang harus kita lakukan ke depan dalam strategi yaitu kita memberikan insentif kepada para pelaku usaha di bidang pariwisata membantu roadmap ekonomi serta kreatifitasnya mengadakan pelatihan kepada pelaku-pelaku ekonomi untuk lebih kreatif dan memberikan perlindungan hukum terhadap produk dan ekonomi kreatif dimaksud. Saya yakin dan percaya apabila aspek-aspek ini dapat didalankan memang baik dan benar, yakinlah bahwa kunjungan wisata kita apalagi kita akan menjadikan banda sebagai para wisata dunia pasti akan lebih membanggakan. Terima kasih. Baik kami persilahkan untuk calon wakil gubernur nomor 3 untuk menanggapi waktu Anda satu menit silahkan. Ya saya kira sudah baik wisata ini memang padat modal, mahal karena serana pendukungnya cukup banyak bahkan tidak saja itu pemandu wisatanya juga kita harus siapkan yang bertaraf internasional dan tidak kalah penting adalah masyarakatnya masyarakat ini penting karena kalau budaya masyarakat itu tidak bisa menerima industri wisata itu sendiri bisa menjadi gagal di samping itu juga kita harus bisa memastikan bahwa efek dari wisata itu sendiri bisa memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di mana lokasi itu berada saya kira cukup demikian. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Baik. Cukup. Selanjutnya kami persilahkan untuk calon wakil gubernur nomor 1 untuk menanggapi. Waktu Anda satu menit silahkan. Baik, terima kasih. Kita gak bisa pungkiri bahwa sesungguhnya Maluku ini punya spot-spot pariwisata yang luar biasa. Di Maluku Tenggara, di Seram Timur, di daerah saya itu terutama itu pernah datangnya berkunjungnya Jerry Holmes. Pernah datangnya Edwin Aldrin, pernah turun ke Seram Bagian Timur. Ini berarti menandakan bahwa memang Seram Maluku ini ini termasuk daerah yang dilirik oleh wisata-wisata mancanegara. Cuma selama ini paling tidak harus ada upaya-upaya pemerintah daerah provinsi dalam hal ini untuk mendorong agar paling tidak dipromosi pada tingkat internasional. Ini harusnya kerjanya kerja dinas pariwisata. Dinas pariwisata provinsi ini yang harus mempromosi daerah wisata-wisata. Kalau pariwisata ini bagus, ini bisa mendatangkan income buat Maluku yang luar biasa. Mohon maaf waktu habis. Terima kasih kepada para calon wakil gubernur. Usai jeda, kita akan memasuki sesi paling seru di mana seluruh pasangan calon akan saling bertanya, saling menanggapi, dan saling berargumentasi. Taplah bersama kami di debat Pamungkas, calon gubernur, dan wakil gubernur Provinsi Maluku 2024.